Oke selamat siang Selamat datang kembali di channel kita channel The Mechanic Field Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat teman-teman ya untuk di bulan puasa ini teman-teman lagi ya Tapi kita tetap semangat ini di siang hari saya Ada laporan dari lapangan teman-teman ya Ini ada di BC 300 strip 8 Mati mendadak Bukan mati mendadak sih Attachmentnya tidak bisa digerakin ya Jadi tadi ketika timbul di room posisi unitnya kerja di room ya Di room batubara ini Tuh teman-teman ya sana Ya ini tadi masalahnya Tiba-tiba attachment atau gerakannya hidrolik ini Stuck atau tidak mau bergerak sama sekali Dan seperti ini posisinya Dan ketika dimatikan ya Lalu dihidupkan lagi muncul error ini teman-teman Muncul error L03 Dan ketika di start ya Di start Ini tidak bisa ya Ini saya putar kunci kontaknya Seperti ini Tidak bisa cranking ya teman-teman Tadi kita langsung mengarah ke sini Kita cek Kita on juga memang keadaannya seperti ini Tidak mau Posisi bucket masih tergantung Lalu unitnya tidak bisa di starting ya Atau di cranking Dan ketika kita buka switchnya ya Kita on kan ada muncul error L03 Mari kita cek Nah disini kita masuk ke Apa? Sistem electric nanti ya Kita masuk ke catatan abnormal teman-teman Kita cek Nah ini errornya ya teman-teman Ini ada error E ya D19 JKZ personal code relay abnormal Nah seperti ini Biasanya Kendalanya seperti ini adalah Voltage Ada dua kemungkinan teman-teman Jadi yang pertama itu bisa dari Power supply ya Dari baterainya ini Misalkan Dia kotor atau Disconnect ya Untuk Terminalnya itu ya Ya itu bisa juga Karena yang memberikan supply Power 24V ke Cabin ya Itu Abnormal lah seperti itu ya Tapi Tadi sudah saya cek aman ya teman-teman ya Di bagian baterai Kita tadi pertama ke situ Nah ini Muncul error seperti ini teman-teman ya Personal code relay abnormal Yang kedua itu bisa Di fuse nya teman-teman ya Nah ini kan Berhubungan dengan Apa? Serenoid Fuse serenoid PPC PPC atau safety lock lever teman-teman ya Nah Itu Putus ataupun Ini apa teman-teman ya Nanti kita cek sama-sama Seperti Seperti inilah Untuk error code Error code nya ya Nanti kita akan cek sama-sama teman-teman Oke Kita udah di belakang kabin ya Kita cek Ini teman-teman Ini Nomor 10 Ya nomor 3 teman-teman ya Ini Ini adalah Solenoid Pengunci PPC ya Atau safety lock lever Nah Biasanya berhubungan dengan Fuse tersebut Kita hitung ya Nomor 3 ya 1, 2, 3 Dari Samping kiri ya Kita hitung 1, 2, 3 Ini udah banyak jemperan juga ini Oke Oke kita cek Ini aman aja sih sebenarnya ya Oke Nanti Kita coba ukur Mungkin voltage nya Disini ada gak teman-teman Untuk voltage dari si Apa Power 24 volt disini ya Nanti ada gak Kita coba cek dulu Saya ambil tool Avometer saya dulu teman-teman ya Oke Ini saya udah Pasang ya tool Avometer Coba kita cek teman-teman ya Ini pot merah udah posisi di Apa Posisi di fuse nya ya Atau di power supply dari Apa Fuse Celenoid PPC nya ya teman-teman ya Nah ini Untuk ground nya Kita coba tes di body nya Oke Nah Terlihat teman-teman ya 24 volt Jadi ini Untuk power supply nya Dalam posisi normal teman-teman ya Karena tadi juga Sudah kita pastikan Di bagian baterai Tidak ada yang kendor ya Teman-teman Atau di bagian Wiring yang masuk kesini Juga Normal kalau seperti ini ya Oke Berarti Kemungkinan besar ada di Perumahan Fuse nya ya Yang mengalami Kendor Ataupun kotor ya Karena si fuse ini Juga tidak putus Teman-teman Nanti kita coba dulu ya Kita ganti fuse nya dulu lah Kemungkinan besar Kemungkinan Kakinya ini udah Aus atau gimana ya Ini ya Jadi dia kendor Muncul error itu Dan ada problem Engin apa Attachment nya Tidak mau digerakkan ya Dan ketika dimatikan Engin nya Di hidupkan lagi Atau di running Dia tidak bisa ya teman-teman Nanti kita coba lah Kita coba aja Coba kita lipat aja Teman-teman Karena saya gak bawa Pius ya Gak ada bawa pius Bentar Nah saya lewat nih Biar posisi kakinya Kaki dari fuse nya Apa Ini Ini biasanya long Nah Oke Errornya Hilang seperti nya teman-teman Nah Oke Enggak aktif lagi teman-teman ya Coba kita cek dulu lah Di menu Normalnya Nah Tidak aktif lagi teman-teman ya Enggak merah lagi Untuk error nya Kita hapus aja Saya clear Oke Sekarang coba kita running teman-teman Apakah sudah bisa Nah Selesai teman-teman ya Sudah close Untuk problem nya Jadi Ini sudah running Minit nya Kita coba Ketakan attachment Oke Oke Normal teman-teman Dia ada error lagi Jadi Close ya Problem nya itu Itu Sebenarnya Perumahan si Fius nya ya Kalau kayaknya Dia sudah longgar Ataupun Kotor Jadi Ini ketika saya tadi Fius nya kita Coba lipat dikit ya Biar renggang Eh biar apa Biar agak ngunci ya Itu tadi Irang error nya Ya mungkin nanti kita akan Perbaiki ya Kita akan Apa Gosok dulu mungkin Untuk perumahan fius nya Sama kita Cari fius yang baru lah Nanti yang lebih Bagus ya Dari Yang fius yang tadi ya Oke Ya mungkin itu aja Untuk persiangi teman-teman ya Ini udah close Problem nya Semoga bermanfaat Kalau nanti ada Ketemu error L03 ya J19kz Bisa di cek Di bagian Yang Ini Yang Kecil-kecil dulu Antara si Kepala baterai Ataupun Cek dari Pada si Fius Serenoid PPC nya Atau safety lock lever Teman-teman ya Oke Tetap semangat Untuk siang ini Bagi yang berpuasa ya Selamat Menaikan ibadah Puasa Ramadan ya Semoga Berkah Semoga Selalu diberikan Kesehatan Dan bisa tunai Untuk Puasanya teman-teman ya Oke Sekian dulu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi Sub indo by broth3rmax